Al-Fatihah 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 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung Ya untuk segmen yang pertama ini kita akan membahas tentang pinjam-meminjam ya teman-teman ya Nah untuk itu kita coba hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz saya pinjam motor lalu pemilik motor mempunyai syarat kalau pulang atau mengembalikan bensinnya harus penuh Apakah itu riba Ustadz? Mohon pencerahan Ma'asyurul muslimin wal muslimat rahimani warahmatullahi wabarakatuh Akadnya sebagai apa? Apakah akad pinjam-meminjam? Atau akad sewa-menyewa? Kalau akad pinjam-meminjam Dia diantaranya Allah SWT mengatakan Hendaklah kalian saling tolong-menolong di atas kebaikan dan di atas ketakuan kepada Allah SWT Kalau dia meminjamkan barangnya kepada orang lain Ya sepeda motor, pulpen, buku dan semisalnya Maka tak boleh dia mengharapkan imbalan dari pinjaman tersebut Karena apa? Karena dia meminjamkan barangnya Atau memberikan kepada orang lain hak untuk menggunakan barang tersebut Memanfaatkannya Maka tak boleh dia mengambil manfaat dari situ Kenapa yang diharapkan adalah pahala dari Allah SWT Tapi kalau seandainya tujuan dia akadnya adalah sewa-menyewa Kemudian dia mensyaratkan boleh engkau pakai ini sepeda motor dengan syarat Artinya apa? Dia harus membayar dengan minyak Memenuhkan, ya memenuhi tank, tangki daripada sepeda motor tersebut Ya minyak ataupun bensin dan semisalnya Maka ini diantara bentuk akad daripada sewa-menyewa Ini gak ada masalah Maka perlu sendiri perjelas ini akad Kalau memang kita meminjamkan kepada teman kita Jangan kita berharap untuk dia memberikan sesuatu kepada kita Kecuali memang tanpa ada syarat sebelumnya Kemudian tiba-tiba ketika dia pulangkan kendaraan kita Sudah dia isi ya minyaknya Berarti apa? Sukarela wa? Sukarela dari diri dia Jadi ikhlas dengan dia menghibahkan sebagian daripada hartanya Dia belikan bensin kemudian dia isi kepada kendaraan kita Ini gak masalah Karena apa? Gak ada disitu akad sebelumnya Karena kita bertujuan meminjamkan kepada dia kendaraan kita Tapi dia tanpa permintaan kita, tanpa perintah kita Dia mengisi minyak tersebut karena pengertian yang dia miliki Ini gak ada masalah Tapi kalau di awal disyaratkan seperti itu Maka ini diantara salah satu masalah Berarti akadnya bukanlah akad pinjam-meminjam Tapi akadnya adalah akad sewa-menyewa Ya tentunya ya disini perlu diperjelas akad tersebut Apakah yang termasuk daripada bagian riba? Tentu tidak termasuk daripada bagian riba Ya kalau seandainya akadnya itu pinjam-meminjam Tak boleh dia itu mengambil manfaat dari situ Tapi kalau akadnya tadi ya adalah sewa-menyewa Maka silahkan Dia mengambil manfaat dari situ dengan cara dibayar Atau dengan cara diganti bensin Dan semisalnya karena itu hal Dua perkara diantara hal yang dibulihkan dalam Islam Maka sekali lagi yang paling penting adalah Memperjelas akad tersebut Kalau kita memang meminjam sama dia Dia bilang saya mau minjam Bukan menyewa Ya kalau dia memberikan itu hak dia Alhamdulillah Kalau dia tidak mau memberikan ya sudah selesai Tapi kalau dia mensyaratkan Bahwa harus diisi bensin Maka ini berarti sudah jatuh kepada akad sewa-menyewa Ya bukan lagi akad pinjam-meminjam Maka istilah-istilah seperti ini di masyarakat kita Terkadang ada kerancuan Ada kerancuan Seperti istilah meminjamkan uang itu bahasa kita Padahal bahasa yang benar adalah Yaitu menghutangkan Memberikan hutang kepada orang lain Maka akad yang seperti ini Yang harus kita perjelas dalam Mu'amalah kita sehari-hari Wallahu ta'ala alam Iya syukur Atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah Ya teman-teman Dalam hal ini Seperti yang disampaikan oleh Allah Ustaz Zulam tadi Bahwasannya kita harus memperjelas ya Memperjelas akadnya Apakah kita akad pinjam-meminjam Atau sewa-menyewa Nah ini ternyata dua hal yang berbeda teman-teman Nah ini ilmu baru juga buat saya ya Jadi kalau seandainya Tadi sewa-menyewa misalnya Nah ini sah-sah aja Jadi adanya syarat Jadi kalau kita Pakai barangnya Ada syaratnya seperti ini Ya sama kalau kita sewa kan seperti itu ya Kita misalnya mau sewa rumah Kita harus bayar Dan kita tempatin berapa lama gitu Atau kita Misalnya Sewa kamera gitu kan Satu hari Ya kita bayar gitu kan Dalam hal ini Ini harus memang diperjelas teman-teman Akadnya Nah kalau seandainya akad pinjam-meminjam Nah ini gak boleh Adanya syarat Harus dipulangkan Karena sebagai Akad pinjam-meminjam itu adalah Ya memang Yang dipinjam itu memang harus mengerti Bahwasannya meminjam itu adalah Kita di Barang kita Itu dipinjamkan Atau kita pinjamkan Kepada orang lain Nah Sebenarnya dalam hal ini teman-teman Sebagai kita Kita sebagai orang yang meminjam Ya Ini saran dari saya sih ya Kita harusnya juga punya inisiatif ya Apalagi kalau seandainya kita Menggunakan motor Milik orang lain Kalau seandainya kita Makanya terlalu jauh Ya gak ada salahnya Kita inisiatif Untuk Ya paling tidak Kita kembalin bensin Sesuai dengan takaran Yang kita gunakan Ya Itu inisiatif Bukan syarat dari Tidak harus disyaratkan oleh Pemilik motor Ya itu inisiatif kita lah Sebagai Ucapan terima kasih lah Kita katakan lah Namun kalau seandainya Ini Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zalem tadi Bahwasannya Kalau seandainya Pemilik motor Mensyaratkan harus Mengembalikan bensin dengan penuh Maka ini harus diperjelas lagi Agar Tidak Menjadi Apa ya Terzolemi Satu sama lain Seperti itu Semoga tercerahkan Dan menjawab Kita akan Lanjutkan nanti Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Minta didoakan oleh orang Yang dianggap Doanya makbul Apakah ini termasuk Praktek syirik Ustaz Sahabat kurga muslim Kembali lagi Kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Nah teman-teman Tadi kita sudah Membahas Di segmen yang pertama Terkait tentang pinjam Pinjam motor Namun Si pemilik Mencaratkan bahwasannya Mengembalikan motornya itu Harus dalam keadaan Bensinnya penuh Nah Apakah ini riba atau tidak Nah buat teman-teman yang ketinggalan Tadi Pembahasan kita di segmen yang pertama Jangan khawatir Nanti teman-teman bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Doa teman-teman Nah ini doa yang bagaimana Nanti akan kita bacakan detailnya Namun sebelum saya bacakan Terlebih dahulu Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan kirim pertanyaan Ke nomor WhatsApp 08-529-667-1046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Yang memerlukan jawabannya Dari sudut penagama Silahkan tanya langsung Baik di segmen kedua ini Kita coba umumnya Ustaz Roshid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Minta didoakan oleh orang Yang dianggap doanya makbul Apakah ini termasuk Praktek syirik Ustaz Mohon pencerahannya Meminta doa Dari seseorang Yang dianggap soleh Tadi kan ada Di pernyataan itu Atau di pertanyaan itu Yang dianggap Doanya makbul Begini Yang dianggap Doanya makbul itu Dalam pandangan syariat Bukan Bukan istihad Seseorang Oh ini doanya makbul Ini tidak Jadi ada kriteria-kriteria Yang kita anggap Dia soleh Biasanya kalau orang soleh Itu kan identik Dekat dengan Allah Orang yang menjaga Ibadahnya kepada Allah Orang yang akidahnya lurus Tauhidnya benar Dan seterusnya Dan seterusnya Kan begitu Nah tentu orang soleh Dalam pandangan syariat Adalah orang yang benar-benar Bagaimana dia Beramal soleh Kepada Allah Amal soleh Tidak akan tercipta Kecuali dibangun Di atas keikhlasan Kepada Allah Dan mutaba'atun Nabi SAW Dan ini bisa lahir Ikhlas dan mutaba'atun Dengan ilmu Dengan tapakluh piddin Berarti orang alim kan Orang alim Yang mengamalkan ilmunya Begitu Nah ketika kita menemukan Hal yang demikian Orang yang seperti itu Maksudnya Maka tidak ada salahnya sesungguhnya Kita meminta doa Kepadanya Tidak ada salahnya Dan itu bukan praktik kesyirikan Dan itu salah satu Tawasul Syar'i yang dibenarkan Karena tawasul syar'i Yang dibenarkan ada tiga kan Pertama itu Bertawasul dengan nama-nama Dan sifat-sifat Allah Boleh Yang kedua Bertawasul dengan Amal soleh kita Yang pernah kita lakukan Yang ketiga Bertawasul dengan Doa orang soleh Yang masih hidup Tatatannya itu Doa orang soleh Yang masih hidup Dan itu ada di depan kita Bukan dia goib-goib Bukan dia yang jauh Ya Sehingga kita Mungkin kontak batin Segala macam Itu nanti ada Bersentuhan dengan mungkin Area-area kesyirikan Dan itu tidak dibenarkan Tapi kalau natural aja Umpamanya ya Kita di kampung ya Ada ustad Ada Ada Kiailah Maksudnya kita katakan begitu Yang dia orang soleh Yang akidahnya benar ya Pemahamannya benar Terhadap agama Dia beramal soleh Istiqamah disitu Maka tidak ada mengapa Kalau kita mungkin Meminta doa Dan meminta Agar kita didoakan Agar kita di Apa namanya ini Disupport Umpamanya gak ada masalah Dan itu bukan praktik kesyirikan Dan ini salah satu Tawasul syara'i Ya Yang dimenarkan Jadi kita minta doa Ya termasuk kepada orang tua kita kan Karena emang Orang tua kita itu adalah Orang yang paling ikhlas Mendoakan kita Tidak ada orang yang paling ikhlas Mendoakan Kecuali orang tua kita Maka Kesempatan itu Kesempatan bagi kita Sesungguhnya yang masih hidup Kedua orang tua kita Untuk kita mentah doa Kepada mereka Ya Makanya Bagi kita yang mungkin Berkesempatan masih itu Silahkan Atau minimal tadi itu Meminta doa Kepada orang soleh Agar kita didoakan Mungkin kita punya pekerjaan Mungkin kita punya Masalah Atau mungkin kita Ingin menikah lagi Atau ingin menikah Bagi kita yang masih jumlah Silahkan Minta doa Kepada orang soleh Tentu doa yang Memang benar Memang benar Bisa dilakukan ya Bukan doa yang mustahil Ada juga doa Doa orang Karena dia orang soleh Apapun dimintanya Yang gak mampu Teseguhnya Kecuali hanya Allah Dia minta kepadanya Empamanya Ini perkara-perkara Yang teseguhnya berlebihan Dan ini tidak dibenarkan Allah Iya Syukur Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah ini Secara umum Teman-teman ya Ternyata jawabannya adalah Boleh Kita boleh Minta Doa Kepada orang yang Soleh ya Kita katakanlah disini Doa orang yang soleh Secara umum boleh teman-teman Namun tetap kita harus Perhatikan teman-teman Banyak sekarang Yang menganggap Mungkin orang yang soleh itu Memang Katanya Ya dalam hal ini Mungkin orang pintar Orang pintar itu Beda dengan orang soleh Teman-teman Ya Orang pintar Belum tentu soleh Tapi orang soleh Udah pasti pintar Ya mungkin seperti itu ya Nah Jadi Khawatirnya Gitu kan Ada yang menganggap Bahwasannya doa Seorang dukun Itu makbul Nah dia minta doa Sama dukun Ini gak boleh teman-teman Gak dibenarkan Nah Ini makanya Boleh Dalam catatan Kita harus Perhatiin lagi Konsep tahuitnya Seperti apa Ya Konsep tahuit Seorang yang kita minta doanya itu Seperti apa Dan Satu lagi teman-teman Harus Orang yang masih hidup Nah Jangan kita nanti Ada orang soleh Udah meninggal dia Kita datangin Makamnya Atau kuburannya Kemudian kita minta doa Sama dia Itu kebalik ya teman-teman Itu konsep yang sangat keliru Justru orang yang meninggal itu Minta doanya itu Sama orang yang masih hidup Jangan kita yang masih hidup Minta doa sama orang yang udah meninggal Nah ini juga Banyak Pemahaman-pemahaman Yang keliru dalam hal ini Dan Satu lagi teman-teman Ada yang sangat dekat sekali dengan kita Yaitu doanya orang tua Doa orang tua itu Masya Allah teman-teman Doa orang tua kepada anaknya Atau doa anak yang Soleh dan soleha Kepada kedua orang tuanya Nah seperti itu teman-teman Nah seperti itu teman-teman Secara umum boleh Namun tetap kita harus perhatikan Konsep tohidnya seperti apa Dan orangnya itu Bagaimana Terhadap Pemahaman agamanya Seperti apa Seperti itu teman-teman Semoga tercerahkan Wallahualam Dan ini akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tapi program Halo Ustaz Ustaz Suami saya berucap kata talak Karena meniru ucapan di sinetron Dalam hal ini Konteksnya Bercanda Ustaz Apakah termasuk Sah talaknya Mohon pencarahannya Ustaz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Nah Sebelum kita memasuki segmen terakhir Membacakan pertanyaan Di segmen yang ketiga Tadi kita sudah membahas Dua pertanyaan ya Dua pembahasan Bersama dengan Ustaz Zulham Dan Ustaz Roshid Yang pertama tadi terkait pinjam motor ya Kemudian dikembalikan Dalam kondisi Bensinnya penuh Kemudian di segmen yang kedua Kita membahas tentang Minta didoakan oleh orang Yang dianggap Doanya makbul Apakah boleh atau tidak Nah Buat teman-teman yang ketinggalan Jawaban-jawaban dari Dua segmen sebelumnya Yang sudah kita bahas tadi Jangan khawatir Nanti bisa saksikan di channel youtube Salam televisi Nah di segmen yang ketiga ini Teman-teman Kita akan membahas tentang Apa ya Bercanda Antara suami istri Nah tapi Bercanda seperti apa nih Teman-teman ya Nah sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara Terima kasih 852-96-67-1046 Pabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Di segmen ketiga ini Kita coba hubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Suami saya berucap kata talak Karena meniru ucapan di sinetron Dalam hal ini Konteksnya bercanda Ustaz Apakah termasuk sah talaknya Mohon pencerahannya Ustaz Para pesutri Yang dirahmati Allah SWT Perkara tentang Pernikahan dan cerai adalah Bukan pada ranah Canda Emosi Atau khilap Dan sebagainya Karena kata Rasulullah S.A.W Dalam sebuah hadisnya Dikatakan Adalah Salatujidduhunnajid Wahazluhunnajid Adalah tiga perkara Yang digampang Dibawa main-main Dia akan jatuh Dibawa serius Juga dia akan jatuh Dan terjadi Salah satunya Dikatakan adalah Nikah Dan cerai Tolak Cerai ini Ucapan yang kita ucapkan Sebagai suami Ketika kita bercanda Meniru Adegan Atau lafaz Yang kita ambil dari tokoh Atau dari artis Atau siapa saja Kita ucapkan kepada istri kita Maka jatuh Jadi Tidak ada Kita mengatakan Oh aku Lagi Bercanda Oh aku sedang Emosi Misalnya Maka tetap saja Berdasarkan hadis ini Tiga perkara yang mudah Akan terjadi Dan tidak diboleh Bawa canda Maka salah satunya Adalah cerai Maka bagi kita Pak Sutri Hendaklah Menjaga lisan Khususnya pada suami Untuk menjaga lisan Dalam mengucapkan Talak Baik secara Sorry Ataupun secara Kinaya Allah Ta'ala Iya syukur Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawaban ya Masya Allah Ini teman-teman Wah ini Ternyata ini Bukan sesuatu Hal yang bisa Dibercandain teman-teman Ini pertanyaannya Cukup serius Harusnya Jadi bukan Bercanda ya Seperti yang disampaikan Oleh Ustaz Muslim Tadi bahwasannya Ada Ada hal-hal Yang memang Sifatnya Walaupun bercanda Itu tetap terjadi Tetap serius Dalam hal ini Adalah nikah Dan cerai Wah ini bahaya Jadi kita gak boleh Walaupun konsepnya bercanda Kita bilang Cerai ke istri kita Atau ke pasangan kita Itu gak boleh Walaupun konsepnya bercanda Dan Apabila kita Apa namanya Belum Misalnya nih Kita belum nikah Tapi kita bercanda Soal pernikahan Misalnya kelawan jenis Nah itu tetap dianggap serius Atau misalkan Apa namanya Ke Siapa namanya Ke walinya Gitu kan Anggapnya main-main Serah terima Akad nikah Itu bisa jadi serius Teman-teman Karena Memang itu Bukan hal yang Bisa kita candain Kenapa gak bisa Dicandain teman-teman Kira-kira kenapa Kalau menurut saya nih Itu karena Kita Bawa hati teman-teman Itu udah bawa perasaan Dan kalau itu Dibercandain Bisa sakit hati Lawan jenis kita Bisa jadi memang Lawan jenis kita Emang bawanya perasaan Dan memang Ini bukan satu hal Yang bisa dipercandain Kalau soal-soal perasaan Gini teman-teman Apalagi soal Pernikahan dan Cerai Karena ini memang Dua hal yang memang Kita katakanlah Penting ya Dan ini Sesuatu yang Memang gak bisa kita Candain lah Dalam konteksnya Dalam hal apapun Semoga Bisa Kita perbaiki Sama-sama Baik untuk yang bertanya Ataupun kita semua Kita bisa lebih Mengkontrol Apa yang kita Ucapkan Dan kita Candain Ke pasangan kita Semoga tercerahkan Allah Alam Sahabat Kulungan Muslim Tidak terasa kita sudah Di penghujung Episode 94 Namun sebelum saya Akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus perdonasi Ke Salam TV Agar kalian bisa Terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Kermar WhatsApp 0852 96 67 1046 Apabila Untuk semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan Daukabratu majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!